Manusia ingin melihat Allah sangat mudah, wuh gampang Melihat Allah itu mudah, gampang Hanya mengikuti pengajian Taufid Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian di episode kali ini saya akan menghadirkan suatu ceramah yang kalau saya menganalisa ceramah-ceramahnya Beliau ini dalam hal ini Gus Umar Jenar Ia memiliki pemikiran yang boleh saya sebut sebenarnya sama dengan pemikiran atau konsep ketuhanan yang dianut oleh Ustadz Mr. TM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Sahabat kesempatan kali ini kita dapatkan lagi sebuah video Datang dari channel Kristen yang kemarin mendukung Mr. TM ya Channel Kristen David Saguna, pemuja Mr. TM Dan kesempatan kali ini kelihatannya dia mendapatkan tokoh pengganti yang dipuja-pujanya setelah Mr. TM ditangkap Ada sebuah video yang diambilnya di channel David Saguna ini yang mengatakan bahwa Allah tidak goib Allah bisa dilihat dengan catatan orang tersebut harus mengikuti pengajian tauhid Nah inilah tokoh andalan dari channel Kristen David Saguna yang menjadi pengganti Mr. TM Manusia ingin melihat Allah sangat mudah, gampang Melihat Allah itu mudah, gampang Hanya mengikuti pengajian tauhid Ya teman-teman inilah wajah ataupun penampakan tokoh pengganti Mr. TM Yang kini sedang dipuja oleh David Saguna channel Kristen tersebut ya Dengan statement Manusia sangat mudah melihat Allah hanya dengan mengikuti pengajian tauhid Seperti itu statement dari seorang kakek-kakek yang entah ini siapa saya juga gak kenal Tetapi tokoh ini sekarang menjadi tokoh baru di channel David Saguna setelah Mr. TM ditangkap Mungkin dari teman-teman sekalian adakah yang kenal, adakah yang tau, adakah yang pernah melihat sebelumnya Seorang kakek-kakek ini ya yang sekarang dijadikan tokoh baru di channelnya David Saguna ini Adakah kalian mengenal orang ini sebelumnya Nah teman-teman berbeda dengan konten-konten sebelumnya Di sini David Saguna menyatakan Jangan jadikan agama sebagai alat untuk intimidasi Jangan jadikan agama sebagai alat untuk memukul orang lain Tetapi David Saguna sendiri lupa dan mungkin pura-pura dia tidak tahu Bahwa selama satu bulan penuh ya Dia memblow up dan juga mereupload video-video pengajaran sesat Yang diajarkan oleh Mr. TM Apakah David Saguna ini tidak termasuk orang yang memukul agama orang lain Dengan mengadu domba antara ajaran Islam yang hak dengan ajaran Islam yang sesat Seperti yang diajarkan oleh Mr. TM Di sini kita bisa melihat David Saguna ini sangat pintar sekali mencari alibi Halo Bapak Ibu dan Saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om siastu nama budaya salam kebajikan salam sejahtera untuk kita sekalian Nah teman-teman ada yang janggal gak ketika kalian mendengarkan salam dari David Saguna ini ya Beberapa bulan yang lalu dia memakai kata salam dengan ucapan salum Dan selanjutnya memakai assalamualaikum selanjutnya salum Tetapi kali ini dia tidak mempergunakan salam yang biasa diucapkan oleh orang Kristen yaitu salum Dugaan saya David Saguna ini sengaja tidak mempergunakan kata salum Karena dia tidak pede dengan agamanya sendiri Dan kita jumpa kembali di channel David Saguna Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat Dan ada dalam lindungan Allah SWT dalam berbagai aktivitas kehidupan Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian di episode kali ini Saya akan menghadirkan suatu ceramah yang kalau saya menganalisa ceramah-ceramahnya Beliau ini dalam hal ini Gus Umar Jenar Ia memiliki pemikiran yang boleh saya sebut sebenarnya sama dengan Pemikiran atau konsep ketuhanan yang dianut oleh Ustadz Mr. TM Nah teman-teman menurut David Saguna orang ini bernama Gus Umar Jenar Baru pertama kali ini saya mendengar nama itu Dan baru pertama kali ini pula saya melihat wajah orang ini ya Yang diklaim oleh David Saguna bernama Gus Umar Jenar Dan disini David Saguna mengatakan bahwa statement Ataupun pernyataan dari Gus Umar Jenar tentang konsep ketuhanan Katanya sama dengan apa yang menjadi konsep ketuhanan yang dianut oleh Mr. TM Kalau disini Gus Umar Jenar menyatakan bahwa manusia bisa melihat Allah Dan konsep ketuhanan yang dianut oleh Mr. TM adalah Tuhan itu adalah sosok manusia yang berjenis kelamin laki-laki Tetapi menurut dugaan saya konsep ketuhanan seperti itu adalah konsep ketuhanan Yang sekarang dianut oleh David Saguna Sehubungan dengan agamanya dia yang sekarang adalah Kristen dan dia menyembah Yesus Menuhankan Yesus menyembah manusia Maka konsep-konsep ketuhanan seperti inilah yang akan didukung oleh David Saguna Yang mana dalam banyak kontennya bahkan dalam banyak pembahasannya Gus Umar Jenar selalu menandaskan bahwasannya Allah itu tidak goib Dan topik ini kalau saya lihat pada Youtube Gus Umar Jenar ini Penegasan bahwa Allah itu tidak goib itu sudah dibahas dalam beberapa episode di kanal Youtubenya Nah karena itu di episode kali ini beliau menandaskan bahwasannya Manusia yang ingin melihat Allah itu gampang karena Allah itu bukan goib Atau dengan kata lain dia punya konsep pemikirannya sama dengan Ustadz Mr. TM Bahwa Allah itu nyata Nah inti dari permasalahan dari konten yang diangkat oleh David Saguna Nah disini dia sangat senang sekali mendapatkan tokoh baru pengganti Mr. TM yang sudah ditangkap Karena tokoh baru ini mengajarkan bahwa Allah tidak goib Dan semua manusia bisa melihat Allah dengan catatan ikut pengajian Tauhid Kembali disamakan konsepnya oleh David Saguna Bahwa konsep ketuhanan seperti ini sama dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Mr. TM Dari sini kita bisa melihat David Saguna ini mencari pembenaran Bahwa ternyata Tuhan bisa dilihat Seperti konsep yang ada di dalam agamanya Oke teman-teman mari kita jawab sesuai dengan ayat Al-Quran Dan juga nanti kita tampilkan juga ayat Bible kepunyaan dari David Saguna tersebut Benarkah Allah bisa dilihat? Di dalam Al-Quran sangat jelas ada tertulis di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103 A'udzubillahiminasyayfonirrojim Bismillahirrohmanirrohim La tudrikuhul absoru wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khobir Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata Sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak dilihat dengan penglihatan mata di dunia Sedangkan Allah melihat semua makhluk dan penglihatannya secara rinci Karena Allah yang telah menciptakannya Jadi sangat jelas ya konsep di dalam Islam Di dalam Al-Quran ada tertulis Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia di dunia ini Nah sekarang kita tampilkan dalilnya juga yang ada tertulis di dalam Bible kepunyaan David Saguna Yang ternyata disitu ada tertulis Tuhan tidak terlihat menurut Bible Ada tertulis di dalam keluaran 33 nomor 20 Lagi firmannya engkau tidak tahan memandang wajahku Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Ada juga di dalam Yohans 5 nomor 37 Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah kamu lihat Nah teman-teman jadi baik menurut Al-Quran Maupun menurut Bible kepunyaan David Saguna Menyatakan bahwa ternyata Allah atau Tuhan itu tidak bisa dilihat Sekarang kita kembalikan kepada David Saguna Apakah dengan dia mencari pembenaran dengan konsep ketuhanan seperti itu Dia tidak mengimani atau bahkan David Saguna ini Tidak tahu ayat-ayat di dalam Bible-nya sendiri Yang ternyata ada tertulis bahwa Tuhan tidak bisa dilihat Demikian terima kasih sahabat Mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh